mbak darwati nomor 5 yang hidup di rumah itu karena posisinya jauh oke, terima kasih dan nomor 6 mbak mbak endang mbak endang juga sibuk tadi ya kalau gitu mbak Siti Fitriati mbak Siti Fitriati mbak Siti Fitriati oh tadi dia juga gak bisa ya siapa yang belum? mbak Siti mbak Sita mbak Sita belum ya? oke mbak Siti mbak Siti juga belum? oke, mbak Sini dulu ya ya for the last one is this excuse me is this chair taken? yes, pakai kata this ya, karena berada di dekat orangnya oke, thank you mbak sini and then we move to other types of adjectives we have possessive adjective kata possessive adjective itu kata sifat yang menunjukkan kepemilikan to show something that belongs to a person for example, it is my house he is your friend and give her umbrella kata my, your, her itu merupakan bagian dari possessive adjective bagaimana membedakannya dengan kata possessive dengan possessive pronoun yang kemarin kita pelajari sama-sama menunjukkan kepemilikan tapi apa bedanya? ada yang bisa menjawab? iya, bisa berdiri sendiri contohnya mine mine, yours, ours, yours, hers, hers, and his alright, jadi bisa bedakan ya kalau misalnya possessive adjective itu pasti diikuti oleh noun tapi kalau possessive pronoun bisa berdiri sendiri iya, bedanya adjective adjective itu tidak bisa berdiri sendiri dia harus selalu bersama-sama dengan noun dia tidak bisa dipisahkan dengan noun seperti jodoh tidak dapat dipisahkan kok jadi galak ini apa? kalau misalnya pronom mungkin mendiri bisa berdiri sendiri iya, bisa berdiri sendiri karena fungsinya sebagai kata ganti oke let's try to answer question in activity 3 choose the right word of this following sentence number one Mbak Eka ya, number one mak, ya, yeah, correct is this your mak? ya, karena mak noun jadi kita pakai possessive adjective your oke thank you Mbak and number two Mbak Charini Charini oh, lagi off dia ya bagaimana dengan Mbak Harneng sih? Harneng sih? it's her problem not mine ya, it's her problem not mine her karena ada kata noun problem dan seterusnya karena tidak ada mine kita pakai mine karena tidak ada nounnya oke thank you Mbak and then number three Mbak Ranti is this your dictionary yes, correct really? let's check it check it again is this dictionary your yours karena dia posisi nounnya itu setelah sebelum sebelum adjective eh, sebelum kata yours jadi dibutuhkan this dictionary dibutuhkan kata benda lagi ya, jadi kata benda ya berdiri sendiri yours posisi noun oke is this dictionary yours and then oke number four Mbak sini iya mbak sini number four we are in number four now she knows my favorite food but i don't know hers ya she knows my favorite food my karena ada kata favorite food sebagai noun but i don't know i don't know hers karena tidak ada kata bendanya jadi kita pakai kata ganti ya posisi pronouns oke thank you mbak and then the last one mbak si tatun yeah their their room is bigger than ours ya their room is bigger than ours ya bukan theirs ya their room karena room adalah noun ya oke thank you mbak and then we move other types of adjective is descriptive adjective sebenarnya saya lupa memasukkan kita bisa buka halaman 3.8 selain possessive adjective kita juga punya ada juga yang namanya numeral adjectives ya seperti menunjukkan jumlah 4 books 25 envelopes seperti ya disini numerical adjectives seperti 4 books 25 envelopes 100 students jadi kata 4 25 100 itu bagian dari adjective dan juga the last type is adjectives of indefinite quantity adjectives yang bentuknya bentuk jumlahnya itu tidak menentu seperti kata some books few books all books more books kata some few all tidak bisa menentukan jumlah berapa jumlah dari kata benda tersebut jadi itu bagian dari adjective jadi gampangnya saja adjective itu selalu diletakkan sebelum noun pada umumnya tapi bisa juga diletakkan setelah noun seperti tadi kita seperti contoh contoh adjective as a predicative yang fungsinya untuk menjelaskan objek melengkapi objek ya he talked for example he talked the painting agree itu diletakkan setelah adjective yang diletakkan setelah noun tapi pada umumnya itu sebelum noun oke next other types of adjective is the second types of adjective is descriptive adjectives ya descriptive adjectives sendiri ada beberapa jenis yang pertama itu quality or of characteristics dia menunjukkan kualitas suatu benda for example if you see this woman how do you describe how do you describe this woman with all the accessories ya beautiful girl jadi kata beautiful itu menunjukkan kualitas seorang wanita seseorang oke beautiful itu relatif ya mbak ya jadi bisa dikatakan beautiful dalam gambar ini oke and how about the second iya boleh silahkan iya numeral sama iya bisa bisa dikatakan seperti itu kebalikan dari indefinite quantity ya numeral itu sudah pasti jumlahnya kan kalau yang indefinite quantity belum pasti ya bisa dikatakan gitu supaya gampang mengingatnya iya kebalikan dari numerical alright ya thank you mbak for the question and then where are we now is oh iya yang kalau kita di second picture kalau kita lihat second picture ini bagaimana kita bisa menjelaskan kualitas orang ini mak lampir mak lampir bahasa inggrisnya apa like the witch penyihir mak lampir kita ya bahasa indonesianya mak lampir yang lebih apa ya familiar ya the witch the witch is apa kualitas kualitas do witch ini scary scary or agree or ya scary menyeramkan ya ya mbak ya agree juga seram ya jadi bisa kita katakan scary or agree kualitasnya ya how about the third picture in a full sentence adorable yeah it's a good word adorable yes it's a cute it's a cute a cute a cute puppy 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 tuan anjing ya jadi bisa pakai cute adorable yaitu menjelaskan tentang quality quality of nouns oke good job and then another type describe describe about age age it's not only belong to the the number the number of number of age of someone jadi tidak hanya jumlah usia seorang tapi juga dari seperti kata baru kata lama old new itu juga menunjukkan tentang age for example the letters the earlier earlier car earlier books earlier study nah itu juga bagian dari adjective oke and next also color color like white green black yellow apa lagi red blue what else itu juga bisa menjelaskan itu juga jenis kata sifat dan juga size size kayak big tall menunjukkan besar kecilnya suatu benda ya ukuran jadi itu juga merupakan bagian dari kata sifat kayak long big small huge itu menunjukkan kata sifat dan juga shape bentuk kayak broad luas round bulat skinny kurus fat itu bentuk fat apa lagi slim slim langsing itu merupakan bagian dari hah maaf pak ya skinny 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 kurus thin tipis thick tebal smooth smooth is not describe about shape narrow 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 itu artinya apa mbak dekat sempit sempit kayaknya bukan menunjukkan bentuk mbak iya jadi shape itu yang udah bisa kelihatan bentuknya seperti apa yang contohnya yang seperti di gambar berikut she puts a lamp on 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 what apa yang kita lihat dalam gambar on the round table iya karena bentuknya bulat kita pakai round and how about second picture the cat sleeps under bentuknya square square table or rectangular table rectangular juga sama dengan square square table okay and then adjective also can describe origin asal usul dari seorang negaranya asal negaranya kebangsaannya apa itu juga bisa menunjukkan itu juga bisa itu juga bagian dari adjective kata sifat ya for example my new dancing teacher is a balinese woman kata balinese berarti wanita tersebut berasal dari bali ya orang bali balinese another example i have a beautiful oriental carpet oriental itu juga menunjukkan asal dari asal dimana benda itu dibuat oriental asli oriental juga bisa menunjukkan kebangsaan seseorang maksudnya dia orangnya wajahnya oriental lebih ke kuning-kuningan asia ya original bukan asian dictionary original original bukan original juga bagian bagian dari adjective tapi bukan dari origin bukan bagian dari origin oriental relating oh kan oriental relating or from asia especially eastern asia dari asia timur itu kita bilang orang orang oriental ya oriental people oke orang-orang asia timur kayak taiwan jepang korea itu oriental iya mata-mata sifit iya mata-mata sifit itu oriental people oke and then let's try to do activity for on page point 3 point 12 oke 3 point 12 oke let's start from bah hanengsi number one yes every week itu kurang ienya every week ya oh dari number two mbak karena number one sudah dijawab ya write the type of adjectives in this sentence apa jenis adjectives ada dua adjectives new bagian dari determine or descriptive ada dua tadi kan kita pelajari determiner descriptive adjective dan descriptive adjective determiner ada jenisnya ada kita bisa lihat ya sini ada numerical positive indefinite adjective dan juga demonstrative adjective yang this this that those itu demonstrative adjective itu bagian dari descriptive descriptive adjective adjective oke ingat sekali lagi adjective ada dua jenis pertama determiner yang kedua descriptive determiner ada empat jenis yang pertama itu demonstrative adjective yang kedua possessive adjective yang ketiga itu numerical adjective yang keempat itu indefinite adjective indefinite adjective of indefinite quantity yang kedua itu ada namanya descriptive adjective itu dibagi menjadi quantity menjelaskan quantity menjelaskan shape age apa lagi shape age dan juga size origin jadi ada lima jenis oke ya jadi nomor dua itu menjelaskan menunjukkan kata new menunjukkan descriptive age age adjective oke nomor tiga mbak rini huge house huge house huge is adjective identify as what huge ya descriptive descriptive apa lagi size adjective oke good job and then mbak uji number four famous yes famous menunjukkan quality oke correct thank you mbak wji and then number five mbak charini charini oh she she left already how about mas ahmad how she he's working he's working mbak dui kalau gitu mbak dui rika yes number five i hold i hold hands yeah his is a determiner these are my adjective possessive adjective okay thank you mbak dui i'm afraid that we cannot learn about adverbs so we can skip this part you can try at your home to answer those questions we skip activity five two and then we go to position of adjectives there are three positions of adjectives in the sentence the first one is the before noun before noun hat yang tadi yang pada umumnya itu before noun hat for example the handsome man sat next to me ada juga yang after noun hat for example chapter five paragraph three page three point three page three itu kata three kata five kata kata one nya itu sudah bagian dari adjective oke and then after linking verb seperti yang kita jelaskan yang saya jelaskan kemarin linking verb always followed by noun and adjective ya hanya noun sama adjective aja berarti after linking verb itu selalu adjective and also after pronounce for example did you buy the black car or the white one after pronounce pronounce nya itu or disini selalu itu diikuti oleh adjective plus noun oke so far do you have any question no so how many types of adjectives that you remember yeah before we move to adverb to discuss about adverb then can you can you mention one by one can you mention it demonstratif objective yes demonstratif there are the main ada kata kata sifat jenis kata sifat yang utama ada dua determiner and descriptive determiner ada berapa jenis ada demonstratif adjective yes 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 indefinite quantity adjective of indefinite quantity and then the second adjective descriptive adjective ada berapa jenis origin size size and shape oke good job oke then we move to discuss about the formation of adjectives jadi kalau mau mengenali mengenali bentuk adjective itu adjective itu biasanya diubah dari diubah dari kata kerja kalau diubah dari kata kerja itu biasanya ditambah imbuhan able able for example comfortable dependable remarkable enviable pokoknya ada able ablenya itu itu adjective adjective yang diubah dari kata kerja oke ada juga adjective yang diubah dari kata benda biasanya imbuhan ini banyak jenisnya ada banyak jenisnya biasanya ditambah imbuhan full beautiful colorful fruitful itu merupakan diubah dari kata benda beauty color fruit iya itu semua diubah dari kata benda dan imbuhan ish ish kayak childish foolish boyish ish fool itu bagian dari kata sifat imbuhan os dangerous famous harmonious harmonious and all seasonal rational dari kata ratio additional dari kata addition dan juga imbuhan ic 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 dari kata scientific periodic diubah dari kata science dan period ada less juga fearless ada fool ada juga less kalau fool tinggal ubah tapi gak semua kata sifat bisa dari yang ditambah fool bisa diubah jadi less harus hanya beberapa kata sifat aja kayak fearless ada juga bentuknya fearful colorless ada juga bentuknya colorful tapi beautiful gak ada namanya beautyless yang ada ugly bukan beautyless oke dan juga diakhiri dengan imbuhan y y dan seperti kata dirty flirty kinky dirty dari kata dirt fruit kink kink artinya apa kinky hah sorry kinky w y y y y y y